Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucardi Yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Seperti biasa ya Seputar agama Dan nanti akan kita Bahas bersama-sama dengan para nasional kita Yang insyaallah sudah sangat paki dalam keilmuannya Nah sebelum saya bacakan 3 pertanyaannya teman-teman Saya ingin menyapa ya terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan buat teman-teman yang sedang sakit Kita doakan bersama-sama semoga segera diberikan kesembuhan Dan berguguran dosa-dosanya Dan buat teman-teman yang sedang berjuang Dan terus beraktifitas untuk mencari nafkah Yang sedang mencari pekerjaan juga Kita doakan semoga dimudahkan Dan setiap langkahnya diriduai oleh Allah SWT Amin ya rabat alamin Seperti biasa teman-teman Sebelum saya bacakan segmen pertama Dan kita bahas dengan narasumber kita Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Ya untuk segmen yang pertama ini Pertanyaan yang pertama kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, mertua saya tidak suka dengan saya Karena saya bukan seorang yang kaya raya Jadi sekarang saya tinggal pisah dengan suami saya Kemudian suami saya tersebut tinggal dengan ibunya Sedangkan saya tinggal di tempat kerja Apa yang harus saya perbuat Ustadz? Mohon pencerahannya Mengenai tentang Pernikahan suami dengan istri Pada asalnya adalah Menjalankan Satu hak dan kewajiban Antara suami dengan istri Dan pihak ketiga Orang tua Pada asalnya Boleh memberi masukan Dan Memberi jalan yang terbaik pada asalnya Akan tetapi Ketika orang tua Turut campur dalam perkara rumah tangga Yang sehingga kemudian menimbulkan perceraian Maka bisa Masuk dalam kategori At-takhbib Atau Berusaha untuk Memisahkan Menceraikan antara suami dengan istri Dan ancaman bagi orang tua Maka dikatakan bisa juga Diancam Akan jatuh kepada perkara yang muharram Yang diharamkan oleh Allah SWT Sementara kita Kedudukannya sebagai istri Maka ketika hak dan kewajiban itu Tidak bisa dijalankan lagi Maka secara hukum Islam Dikatakan Maka boleh meminta cerai Karena Kata Allah SWT Fain khiptum Alla yukima hududullah Fala junaha alihima Ketika Antara suami dengan istri Tidak bisa menjalankan hak Dan kewajiban masing-masing Karena terpisahnya rumah Karena dipisah oleh orang tua misalnya Maka Dikatakan Maka dibolehkan bagi mereka Bagi sang istri Untuk meminta perceraian Allah SWT Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Memang betul ya Yang disampaikan oleh Ustaz Muslim Bahwasannya Orang tua itu tidak boleh Terlalu ya Terlalu mencampuri Rumah tangga anak-anaknya Ini tidak boleh terlalu mencampuri Teman-teman Karena ini Dampaknya bisa Cukup besar ya Bahkan besar sekali Kalau menurut saya Nah ini Memang Adanya larangan Bahwasannya orang tua Tidak boleh mencampuri Urusan rumah tangga anak Karena Ketika Anak sudah menikah Maka Dia sudah dianggap Bisa Mandiri Bisa dewasa Bisa secara mandiri Untuk menyelesaikan Apapun permasalahan Dalam rumah tangganya Kemudian Poin berikutnya Yang saya ambil tadi adalah Ini Kalau dari pertanyaan ini Berarti Si istri yang bekerja ya Ini jika suami Tidak bisa Mengenuhi Atau tidak bisa Bertanggung jawab Terhadap Kewajibannya Sebagai kepala rumah tangga Untuk bertanggung jawab Mencari nafkah Dalam hal ini Istrinya nih Yang bekerja ya Dan istrinya Yang bahkan mungkin Disediakan Penginapan Atau rumah Di tempat kerjanya Maka hal ini Yang menyebabkan Mereka menjadi Pisah rumah Dan jika Hal ini menjadi Penyebab Tidak bisa menjalankan Hak masing-masing Maka si istri disini Boleh untuk Meminta Pisah Teman-teman Ya Boleh minta pisah Nah ini Kadang lucu juga nih Kalau misalkan Orang tua yang membela Anaknya yang tidak bekerja Dalam hal ini Anaknya laki-laki Dan dia membenarkan Bahasanya si laki-laki ini Atau si pimpin Pemimpin rumah tangga ini Tidak bekerja Nah ini Yang menjadi Tanda tanya besar nih Teman-teman Walaupun mungkin Tetap ada Ataupun ada Di tengah-tengah kehidupan kita Nah ini harus kita luruskan Teman-teman Bahasanya kita Sebagai seorang laki Kita harus bertanggung jawab penuh Terhadap Nafkah Keluarga kita Apalagi kita masih Sehat walafiat Ya Tentu kita harus tetap semangat Dan tentu saja Ini Menjadi Pembelajaran kita bersama Bahasanya Bahkan si Yogyaknya itu Perempuan Kalau bisa Jangan sampai bekerja Teman-teman Di rumah Lebih mulia Kalau bisa Dan tidak darurat Ya semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Bagaimana sikap kita Sebagai seorang guru Yang tahu hukum Tentang ikhtilat Tapi murid-murid kita Duduk campur Laki-laki Dan perempuan Ya mohon poncarannya Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz muslim Terkait pembahasan kita Tentang Ya sebuah rumah tangga Yang terpisah Karena Si orang tua ini Gak Apa namanya Menantunya Menantuin si perempuan ini Tidak kaya raya Ya semacam itulah teman-teman Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan kembali Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Hukum ikhtilat teman-teman Ya ikhtilat ya Buat teman-teman yang belum tahu Nanti akan kita bahas Dan saya bacakan detailnya Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panak agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana sikap kita Sebagai seorang guru Yang tahu hukum Tentang ikhtilat Tapi murid-murid kita Duduk campur Laki-laki Dan perempuan Ya mohon pun caranya Ustadz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillahi wa ba'am Tentunya Dalam Islam kita kata Bahwa ikhtilat Merupakan Sesuatu yang diharamkan Tidak dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam surah An-Nur Kullil mu'minina Ya'udhu min abasarihim Wa yahfadhu furujahu Katakan kepada orang-orang beriman Taklah mereka Senantiasa menundukkan Pandangan mereka Dan menjaga kemaluan mereka Dan dari sinilah Para ulama kita Menyebutkan bahwa Ini salah satu dalil Ya tentang pengharaman Berikhtilat Di antara laki-laki Maupun perempuan Karena hal demikian Ya bisa menjadi wasilah Kepada perbuatan Zina Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tegas mengatakan Wala taqrabu zina Dan janganlah kami mendekati Perbuatan zina Kita tahu hukumnya Tapi bagaimana Dengan kita sebagai guru Posisi kita Dan kita melihat Ya murid-murid kita Di kelas Bercampur baur Laki-laki dan perempuan Duduk bersama Atau berdekatan Tentunya disini Ia karena ini merupakan Sebuah kemungkaran Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallamah Mengatakan Barang siapa yang melihat Kemungkaran Maka ingkari dengan tangannya Artinya dia rubah Secara langsung Kalau tak mampu Dia maka dengan lisannya Dia nasih hati Kalau tak mampu Juga maka dengan hatinya Dan itu merupakan Iman yang paling lemah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia Kalau memiliki kekuasaan Memiliki solahiyah Ataupun Kemampuan Ya karena mungkin sekolah Memberikan kebebasan Kepada guru Untuk mengatur tempat duduk Ya para siswa mereka Mungkin ketika Pelajaran dia Dia atur Sebagaimana Bagaimana supaya Si murid dan laki-laki Mupun perempuan Dia duduk dengan Berikhtilat diantara mereka Dia duduk bersama Atau berdekatan Ya mungkin di sebelah kanan Laki-laki Sebelah kiri Mungkin untuk perempuan Ini diantara contohnya Tapi kalau seandainya Ya pihak sekolah Melarang hal demikian Pihak sekolah Sudah menetapkan Mempamanya Bahwa masing-masing Duduk di siswa Ataupun siswi Ya masing-masing punya Namanya Atau punya posisinya Dan dia Tidak memiliki Kekuasaan Untuk bisa merubah Itu semuanya Maka disini Ya dia dapat Mengingkar Dengan hatinya Karena kalau Seandainya Dia memaksakan diri Bisa berdampak Kepada mungkin Dia dipecat Atau dimarah Oleh kepala sekolah Ya oleh sebab itu Ya dia mengingkar Sesuai dengan kemampuannya Kalau memang Dia diberi kebebasan Untuk bisa mengatur Kelas mereka Kelas dia Ketika mengajar Lebih baik dia atur Bahkan dia sampaikan Mungkin kepada siswanya Kalau pelajaran bapak Atau pelajaran ibu Ya Kalian laki-laki Harus dipisah Laki-laki sebelah kanan Memangnya Si perempuan sebelah Kiri Ini diantara Cara kita mengingkari Kemungkaran Dan juga sebagai pendidikan Kepada siswa kita Bahwa Tidak dibolehkannya Kita berikhtilat Dan penting juga Ya sebagai guru juga Menjelaskan Bukan hanya kita mengatur Tempat duduk mereka Tapi juga kita jelaskan Kepada mereka Bahwa Islam Ya melarang kita Untuk berikhtilat Karena apa hal yang mungkin Merupakan wasilah Sarana Yang bisa menjatuhkan Seorang musim Kepada perbuatan Zina Semoga Allah Memudahkan kita Untuk bisa Mendidik para anak didik kita Dengan didikan yang baik Dan semoga mereka Menjadi anak-anak yang Salih dan salih Wallahu ta'ala alam Syukra jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban ya Masya Allah Nah teman-teman Apabila kita Seorang guru ya Ini setahu saya nih Setahu saya Sebagai seorang guru Kita itu Boleh ya Kalau misalkan kita Punya kesempatan Atau punya kuasa Di kelas kita Atau di mata pelajaran kita Untuk mengubah Posisi Duduk Dari Sisu-sisu kita Itu silahkan Mungkin bisa kita bisa Antara laki-laki sebelah sini Perempuan sebelah sini Nah Kalau di kelas lain Itu terserah Yang penting di kelas kita Sebagai seorang guru Di kelas mata pelajaran kita Kursinya Peraturan kursinya Seperti ini Itu boleh Namun Kalau memang Sekolahnya cukup Apa namanya Cukup ketat Terhadap peraturan Kursi Entah misalnya Mungkin Yang duduk depan itu Anak presiden Misalnya ya Atau anak Seorang yang berkepentingan Di sekolah itu Sehingga duduknya Tidak bisa diubah Maka dalam hal ini Kita mengingkari Dalam hati kita ya teman-teman Bahwasanya Ini bukan kemohon kita Bahwasanya kita ingkari Iktilat ini adalah Merupakan Suatu hal yang Tidak bisa kita Ubah Kita ingkari dalam hati kita Jadi kita terhindar Bahwasanya kita menyetujui Hal yang demikian Karena memang Iktilat ini Atau campur bawar ini Teman-teman Antara laki-laki dan perempuan Memang bisa memicu Memicu ya Mungkin dari Sentuh sedikit Jadi banyak Ya Senggolan sedikit Jadi sering Dan seterusnya Yang mungkin Akan menjadi Dari hal kecil Menjadi hal yang besar Yang kita tidak bisa gambarkan Dan tentu saja Tidak ingin Kita Itu terjadi Jadi kita hindari Ya semoga ini menjadi PR kita bersama Atau Apa namanya Buat guru-guru Yang mungkin Ingin Dipisah Tempat duduknya itu Tafadol Sangat kita dukung sekali Bahkan Harus kita lakukan Agar Anak-anak kita Tidak terjerumus Atau Tidak mendekati Hal-hal yang Mengarah pada Zina Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Mengajar di sekolah umum Lebih besar mudorot Daripada masalahatnya Apakah benar demikian Ustaz Mohon pencerahannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Dua segmen sebelumnya Bersama Ustaz Muslim Dan Ustaz Zulham Yang pertama berarti Terkait dengan Apa namanya Persetruan dengan orang tua Tentang mertua Kemudian di segmen kedua tadi Kita membahas tentang Ikhtilat Nah buat teman-teman yang Ketinggalan Pembahasan kita Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Teman-teman bisa saksikan Nanti di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Masih tentang pendidikan teman-teman Tentang mengajar di sekolah Tapi untuk pertanyaan detailnya Nanti akan saya bacakan Sebelum saya Mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat KOMOR WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Rashid Ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mengajar di sekolah umum Lebih besar mudorat Daripada masalahatnya Apakah benar demikian Ustaz? Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa 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 alihi Apakah memang mudorat dan manfaatnya itu Mana lebih besar Kira-kira demikian Maka yang pertama kita sampaikan Bahwa Tidak selalu ya Bahwa mengajar di tempat Atau sekolah umum itu Mendatangkan mudorat Artinya tidak bersifat Pembicaraan kita ini tidak mutlak Bahwa setiap orang yang Mengajar di sekolah umum Itu akan membahayakan dirinya Agamanya Ya Dan yang lainnya Tidak Ini tidak bersifat mutlak Jadi Seseorang yang mengajar disitu Perlu melihat situasi dan kondisinya Jika memang Mengajar di tempat umum seperti itu Menyulitkan dia untuk beribadah kepada Allah Atau menghalangi dirinya Dari beribadah kepada Allah Ya mungkin Karena umum ya Bisa jadi Dia pun dilarang Umpamanya kalau di laki-laki mungkin Dilarang Apa namanya Memelihara jenggot Sebagai contoh ya Atau dia sebagai seorang wanita Dilarang untuk Memakai jilbab umpamanya Ya Atau Dilarang untuk sholat Di Apa namanya Di Di tempat tersebut Umpamanya Atau memang Ibadah-ibadah yang sejatinya Dilakukan itu Dilarang gitu Dalam Artian Selama orang itu Bekerja disitu Tidak boleh umpamanya Maka ketika itu Tentu dia harus Apa ya Dia harus Memahami bahwa Kondisi itu tidak layak Bagi dirinya Tidak layak Dan tidak cocok Sejatinya seorang mumin Memang Melihat ya Tempat Pekerjaan yang lain Atau sekolah yang lain Yang Bisa Memberikan Ruang Dan Waktu Yang lebih luas Kepada dirinya Untuk beribadah Kepada Allah Lagi-lagi Kata kuncinya Bahwa Lihat Kondisi dan situasi Di tempat tersebut Jadi tidak salah Mutlak Bahwa setiap orang yang Mengajari tempat umum itu Mudaratnya akan lebih besar Tidak demikian Perlu kita lihat Secara Cermat Ya Dipertimbangkan dengan baik Kalau memang itu Benar adanya Faktanya demikian Ya Tinggalkan saja Artullah Wasiyah Bumi Allah itu sangat luas Silahkan cari tempat Silahkan cari tempat Yang lain Yang memang Memberikan kenyamanan Bagi kita Untuk beribadah Kepada Allah Ingat Tujuan kita Diciptakan oleh Allah Untuk ibadah Ibadah Dan ibadah Prioritas kita Adalah beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa itu Tujuan kita Diciptakan oleh Allah Untuk ibadah Segala fasilitas Dunia yang kita miliki Sejatinya itu Mendorong kita Dan memantapkan kita Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu wa ta'ala Iya Syukuran jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Tidak selalu ya Teman-teman ya Tadi sampaikan oleh Ustadz Roshid Bahwasannya Tidak selalu Menghasilkan mudarat Ketika kita Mengajar di sekolah umum Karena tentu Tetap ada Masalah Atau Yang bisa kita lakukan Di sekolah tersebut Jadi yang tadi Perlu kita Ingat Adalah bahwasannya Di sekolah tersebut itu Kita perhatikan Peraturan-peraturan Yang diatur oleh sekolah Itu Apakah bertentangan Dengan syariat kita Maksudnya apakah Hal-hal yang sifatnya Aturan baku Atau terlalu Kaku di sana Apakah itu bertentangan Dengan agama kita Maka ini menjadi Poin Yang apabila kita Bisa sampaikan Dengan Pihak yang Mengatur aturan tersebut Apabila bisa kita Ubah Dengan cara Menyampaikan kepada Yang berwenang Mengatur ini Maka kita Menjadi orang yang Apa namanya Berpengaruh dalam Merubah Menjadi lebih baik Sekolah tersebut Namun apabila Memang sudah kita Sampaikan Sudah kita Dengan cara yang Asal tentunya Dengan cara yang baik Tidak bisa Maka Hal ini menjadi Pilihan kita Apakah kita mau Tetap bertahan Atau kita keluar Karena memang Dengan peraturan Yang demikian Misalnya Itu malah menjadi Menurunkan iman kita Atau malah kita Tidak Ini ya Malah makin jauh Dari agama kita Contohnya Misalnya Tidak boleh Keluar Sholat Berjamaah Misalnya di masjid Misalnya nih ya Kita tidak boleh Sholat berjamaah Di luar Ketika azan zuhur Karena memang Jam-jam sekolah ini Biasanya terpotong Ketika azan zuhur Kalau ini tidak boleh Ini masalah teman-teman Masa kita tidak boleh Sholat teman-teman ya Karena Sholat itu lebih penting Daripada hal apapun Jadi kalau ini menjadi Masalah Maka ini Perlu kita sampaikan Dan apabila tidak bisa Maka ini menjadi pilihan kita Apakah kita tetap bertahan Atau kita keluar Nah ini di pilihan Teman-teman ya Namun memang Apabila ada Sesuatu Dalam pekerjaan yang bertentangan Dengan agama kita Maka Sebaiknya nih kita tinggalkan Semoga tercerahkan Tidak terasa ya Sahabat kurang muslim Kita sudah di penghujung Episode 91 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh Kerabat kerja Bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kafar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh